Musik Sekarang ini pada hari seni tanggal 22 Juli tahun 2024 Kami dari penerbitan Tokerwani Obor melakukan acara penarikan tanda kasih Lalu tujuannya itu apa sih tujuan untuk dibuatnya penarikan tanda kasih ini Tujuannya adalah agar pembeli atau pembaca sejarah batin bisa mendapatkan kunjungan-kunjungan Seperti ke Yerusalem, Lourdes, Soliland Lalu yang kedua bisa mendapatkan voucher belanja di Obor senilai 10 juta bagi 3 orang pemenang Lalu juga mendapatkan sejarah lokal dan beberapa buku paket-paket dari Obor Harapannya dibuat penarikan tanda kasih ini Agar pembaca dari sejarah batin ini mendapatkan apa yang mereka inginkan Seperti baca-bacaan rohani, renungan-renungan pagi Harapannya adalah dengan mengadakan acara ini Pertama kami ingin memberikan apresiasi kepada para pembaca setiap siarah batin Yang selalu membaca dan merenungkan sahabat Tuhan dengan bantuan buku siarah batin Selain mengapresiasi, berterima kasih Kami juga ingin memberikan tanda kasih itu kepada para pembaca setia Itu harapannya supaya umat beriman semakin tekun untuk membaca kitab suci Kemudian merenungkan sahabat Tuhan dalam kitab suci itu Dengan bantuan buku renungan harian siarah batin Jadi buku renungan harian siarah batin tidak menggantikan kitab suci Hanya membantu umat Allah untuk merenungkan sahabat Tuhan Renungan yang ditulis oleh 12 imam dari seluruh tarekat atau keusupan di Indonesia Semoga ini menjadi berkat untuk Anda semua, untuk kita semua Yang selalu setia membaca dan merenungkan sahabat Tuhan Terima kasih Tuhan memberkati Kami merasa senang bahwa hopper ini menerbitkan siarah batin Yang mempunyai fungsi untuk menyebarluaskan kabar gembira Melalui salah satu media yang sangat meluas Yaitu siarah batin yang tersebar di Santero Nusantara ini Saya berharap bahwa semakin banyak orang yang bisa memanfaatkannya Sementara penerbit dan juga tukup ulangnya abor juga semakin meningkatkan pelayanan Maka terima kasih juga kepada para pembaca siarah batin Dan Tuhan selantiasa memberkati Anda sekalian Terima kasih Jadi selama 8 tahun terakhir kami sudah bekerjasama dengan siarah batin Dengan penerbit obor untuk memberangkatkan para peserta Untuk bersiarah ke Tanah Susi dan juga ke Eropa Kami bersyukur bahwa kami diberikan kesempatan oleh obor Untuk bisa memberkati Bapak Ibu semua untuk juga pergi bersiarah ke sana Jadi tetap beli siarah batin Siarah batin pastinya akan sangat berguna untuk pengembangan iman kita semua Sejak tahun 2016 Renata Turs and Travel dan Stella Kuarta sudah bekerjasama dengan penerbit obor Khususnya dalam penerbitan buku ziarah batin Ziarah batin ini dibuat untuk memuaskan kerinduan umat katolik di Indonesia Jadi selama 1 tahun 1 buku renungan saja Nah visi kami sama Kami mau menjadi saluran berkat bagi banyak umat di Indonesia Dengan action dari obor menyerbitkan buku ziarah batin Dan kami dari Biro Perjalanan Wisata Dari kami Renata Turs dan Stella Kuarta Menyediakan ziarah bagi umat-umat yang rindu akan ziarah Menurut saya ziarah batin ini bagus sekali Karena kami sendiri dari toko buku Biblika Kami selalu membeli 500 buku ziarah batin setiap tahun Dan juga hari ini saya bersyukur sekali bisa hadir Saya merasa bahwa ziarah batin sangat bagus untuk semua Dan semoga ziarah batin ini selalu ada bersama Membantu umat untuk merenungkan firman Tuhan Lebih dekat lagi dengan Tuhan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!